Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam ketika KPK ini dilemahkan. Karena memang sesuai dengan visi-visi nawajita Presiden untuk memperkuat KPK ini. Nah tentu Presiden memonitor ya, melihat, memantau perjalanan dari pansus angket ini. Nah tindakan tegas yang ingin dilakukan Presiden tentu adalah tidak memperlemah. Nah sekarang adalah bagaimana pantauan itu, pantauan itu artinya akan sangat ditentukan oleh kinerja atau kerja dari pansus ya. Nah ini menurut saya dari ujung dari itu semua tadi sudah kita bicara di belakang, pasti komunikasi. Karena beberapa contoh pansus model angket semacam ini kan sudah pernah terjadi saat misalnya Pelindo ya, Pelindo dan sebagainya. Nah kita mengharapkan titik temu itu ada di komunikasi politik antara Presiden atau Istana dengan lembaga legislatif. Karena Presiden sendiri juga menyatakan bahwa pemerintah juga tidak akan mengintervensi kewenangan yang ada di dalam DPR ketika membentuk pansus angket ini. Saya kira itu. Tidak akan diintervensi apa yang dilakukan oleh DPR. Tapi kemudian ketegasannya adalah tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Kalau nantinya rekomendasi tersebut adalah memperlemah, bukan menguatkan. Apakah Presiden bisa bertindak lebih setelah rekomendasi muncul? Sangat mungkin bisa. Sangat mungkin bisa. Karena begini, melihatnya harus begini. Cara berpikir Presiden ya. Presiden ini tidak akan melawan namanya arus publik, arus masyarakat. Nah, kita harus fair ya bahwa KPK ini adalah salah satu boleh saya katakan warisan dari lembaga reformasi yang paling enggak sampai saat ini masih dipercaya oleh publik. Nah, itu ukurannya apa? Ukurannya tentu berdasarkan berapa survei ya. Karena kita enggak bisa mengukur satu institusi ya. Saya kira dari situ kita sudah bisa membaca apa yang nanti akan dilakukan oleh Presiden. Manakala misalnya rumusan pansus itu memperlemah KPK. Nah, tapi menurut saya adalah ini belum, titik akhirnya adalah pada, atau kata kuncinya pada komunikasi. Nah, kawan-kawan di DPR saya kira juga bisa belajar pada peristiwa-peristiwa pansus angket sebelumnya. Terima kasih. Oke, Bung Reply, rekomendasi pansus itu diserahkan kepada eksekutif, kepada Bapak Presiden. Ketika itu sudah sampai ke sana dan ternyata menurut Bapak Presiden tidak sesuai dengan nama cita, tidak sesuai dengan arus suara publik. Apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Presiden secara hukum tata negara? Ya, yang dilakukan Presiden adalah yang membiarkan saja. Jadi begini, memang dari awal kan pansus angket ini memang banyak memunculkan pertanyaan ke tata negaraannya. Salah satunya, let's say dia terus dan kemudian memunculkan rekomendasi, sejumlah rekomendasi. Nah, kita akan lihat substansi dan kemudian prosedur rekomendasi itu mau dikemanakan. Dari sisi substansi tentu yang ditunggu masyarakat adalah omongan Pak Arteria Dahlan itu benar apa tidak. Ya kan, yaitu mau memperkuat KPK. Kan paling gampang mengecek substansi rekomendasi. Nah, sebagai contoh misalnya ketika ada narasi mengatakan memperkuat, lalu disandingkan dengan RUU-nya yang pernah ada. Ternyata kan berbanding terbalik, narasinya memperkuat, tapi RUU-nya itu membatasi masa hidup KPK 12 tahun, kemudian penyadapan dengan izin, kemudian kasus yang diangkat itu 10 miliar ke atas, which is kemudian mungkin tidak akan ada lagi, lalu kemudian juga penuntutan tidak ada lagi. Maka kemudian narasi justru sangat bertolak belakang dengan fakta. Nah, sekarang kita akan tinggal cek kalau sekarang kemudian muncul rekomendasi, rekomendasinya itu memperkuat atau memperlemah. Kalau rekomendasinya memperkuat, saya kira agak sedikit kebangetan kalau Presiden tidak mengikutinya. Nah, kalau memperkuat, memperkuat itu apa kita bisa cek satu demi satu tentunya. Misalnya bagaimana menjaga independensi KPK tetap, tidak diintervensi dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian memperlemah, maka kemudian kan Presiden harus dihadapkan pada nawacitanya yang mengatakan akan memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi. Artinya apa pilihan bagi Presiden? Sederhana saja, kalau kita mau mengubah eksistensi KPK, satu-satunya cara adalah dengan mengubah undang-undang KPK, undang-undang 30 tahun 2002. Apakah mencabutnya, berarti mencabut nyawa KPK, atau merevisinya. Berarti beberapa item itu kemudian akan berganti, misalnya penuntutan tidak ada lagi, masa KPK dibatasi berapa tahun ke depan dan lain sebagainya. Nah, kalau Presiden tetap konsisten, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita tahu bahwa persetujuan rancangan undang-undang itu adalah persetujuan bersama. Kalau Presiden tidak menyetujui, bahkan tidak mengirimkan wakilnya untuk membahas sebuah rancangan undang-undang, maka rancangan undang-undang itu tidak akan pernah menjadi undang-undang. Artinya, rekomendasi untuk mengubah KPK itu tidak akan pernah terjadi. Rekomendasi menguatkan atau membenahi atau mengintervensi itu nantinya harus dalam bentuk revisi undang-undang? Tergantung. Tergantung materinya apa. Kalau rekomendasinya misalnya mengenai tata kelola dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, mungkin cukup dengan aturan internal, SOP dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya rekomendasinya itu sangat substantif, misalnya katakanlah mengubah sebagian kewenangan KPK, katakanlah penuntutan tidak ada lagi yang seperti yang diinginkan Jaksa Agung misalnya, maka kemudian tidak bisa dengan cara lain kecuali dengan mengubah undang-undang. Makanya kemudian kita lihat materinya satu demi satu. Nah paling gampang kan, tetapi yang ingin saya garis bawahi juga ya, kalau kita membaca Pansus ya sampai hari ini, tentu kan publik tetap bertanya-tanya. Versinya Pak Arteria Dahlan berbeda dengan mungkin versinya Pak Maman kan? Versinya Henry Yoso yang satu partai dengan Arteria beda juga. Yang persoalannya mana yang dibungkus, mana yang jujur, kira-kira begitu ya. Atau memang jangan-jangan Pansus ini memang belum punya gambaran apa-apa, kecuali sejumlah belanja persoalan, tetapi untuk rekomendasi sedang bertarung. Bayangan saya adalah ada tiga kelompok dalam rekomendasi itu. Kelompok yang hardliner, mungkin hardliner itu kita bekukan saja KPK untuk sementara, dan barangkali sudah pernah dikatakan oleh Henry Yoso misalnya, kelompok yang barangkali moderat, ya udahlah kita perbaiki tata kelola KPK dan lain sebagainya, mungkin kelompok yang ya lebih soft lagi. Nah, ini menurut saya sedang bertarung sampai kemudian tanggal 28 September ini. Diperpanjang tadi katanya ya? Diperpanjang. Kemungkinan diperpanjang. Oh, kemungkinan diperpanjang. Saya khawatir jangan-jangan nasibnya seperti Pansus Pelindo, yang sampai sekarang tidak jelas itu selesai apa enggak, itu angket juga. Jadi ada kesimpulan sementara, tapi saya tidak mengikuti lagi mana kesimpulan finalnya, laporan finalnya dari Pansus Pelindo itu. Artinya satu rekomendasi bisa saja mentok, kemudian diawang-awang saja? Ya, itulah kelemahan dari yang namanya Pansus. Jadi sebenarnya begini, ini kan hak politik. Memang dia penyelidikan, tetapi ini sebenarnya rekomendasinya bersifat politik. Kalau dia diranah kekuasaan Presiden dan DPR, kalau tidak diikuti kan sebenarnya presi DPR bisa mengajukan hak menyatakan pendapat. Yang ujungnya adalah impeachment, kan begitu? Nah pertanyaannya adalah kalau misalnya KPK yang bermasalah dianggap, lalu kemudian DPR meng-impeachment Presiden, itu kan tidak nyambung artinya kan? Makanya kemudian saya termasuk mengatakan bahwa dari kemarin-kemarin sebenarnya memang ini tidak on the right track untuk melihat misalnya bahwa penggunaan hak angket ini dilakukan terhadap lembaga State Auxiliary Agency atau State Independent Body seperti KPK. Apalagi agendanya terlalu luas. Jadi pemahaman saya kalau kita mau melakukan angket, penyelidikan, kalau kita akan menyelidiki sesuatu itu seperti membuat tesis atau disertasi atau skripsi, kan harus jelas itu, dirumuskan secara precise, jelas, lalu kemudian kita mengadakan penelitian dalam bahasa angket penyelidikan. Ini kan ada empat, aspek kelembagaan, kemudian tata kelola, kemudian manajemen sumber daya manusia, terakhir kemudian irregularitas. Ini sih bukan angket, tetapi ini audit terhadap KPK. Dan saya kira DPR berangkali berbaik hati melakukan audit terhadap lembaga semacam KPK. Saya kira itu. Oke, saya ke Pak Cucu. Sebagai seorang advokat yang sekarang sedang berjalan, Anda melihat pembenahan atau intervensi? Atau perlemahan? Terima kasih, Mas Latif. Saya akan berangkat dari statement Bapak Presiden bahwa beliau ingin memperkuat KPK dan tidak ingin ada pelemahan terhadap KPK. Kalau kita berangkat dari statement Bapak Presiden, ya tentu diharapkan tidak ada pelemahan-pelemahan terhadap KPK. Saya berpandangan bahwa mengkritisi KPK itu bisa saja dilakukan melalui RDP yang seperti dilakukan kemarin dan mungkin minggu depan. Saya rasa bisa memberikan masukan, tidak perlu lewat pansus angket. Karena masyarakat menilai bahwa ada kecenderungan bernilai politis dibandingkan dengan non-politis. Kemudian kita juga sepakat bahwa KPK harus diawasi. Karena tidak boleh KPK itu menjelma menjadi seperti monster. Yang liar, yang tidak bisa diawasi. Kemudian semua orang ketakutan. Tentu pertanyaannya siapa yang harus mengawasi? Saya sempat terpikir bahwa seharusnya ada sebuah lembaga khusus yang dibuat untuk mengawasi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Karena kita yakin bahwa Presiden punya komitmen untuk pemberantasan korupsi. Lembaga ini secara hukum tata negara mungkin Bung Refliharun mungkin yang bisa menjelaskan posisinya berada di mana. Tapi artinya lembaga seperti KPK yang sakti harus diawasi oleh satu lembaga yang punya kesaktian yang sama. Tidak cukup DPR? Bukan hanya DPR, internalnya juga tidak cukup. Tetapi lembaga yang diciptakan baru ini bukan hanya mengawasi KPK saja. Tapi dia juga bisa mengawasi para penegak hukum yang lain. Polisi, jaksa, jadi semua komisi kejaksaan, komisi kepolisian. Kalau bisa ditarik jadi satu, mengawasi semua penegak hukum. Jadi bukan hanya KPK. Karena begini Mas Latif, saya cukup sedih ketika ada penegak hukum yang ditangkap, pasti di dalamnya ada pengacara yang ditangkap. Pasti. Sehingga saya melihat bahwa apa yang dilakukan KPK sekarang ini itu lebih menikmati OTT-OTT dibandingkan dengan pencegahan. Saya berharap sebenarnya ke depan, walaupun saya sadar bahwa OTT ini yang lebih diekspos oleh media dibandingkan dengan pencegahannya. Saya sangat yakin KPK juga punya program-program pencegahan tapi tidak terekspos. Tapi saya juga melihat bahwa program-program pencegahan yang dilakukan oleh KPK itu belum menyentuh ke akarnya. Satu contoh, KPK belum pernah menyentuh ke organisasi advokat seperti Kongres Advokat Indonesia. Seharusnya KPK juga bekerja sama dengan kita, membuat sistem bagaimana caranya agar para advokat ini tidak terjebak ke dalam praktek-praktek suap menyebab. Jadi saya sangat berharap bahwa ke depan KPK bisa membuat sebuah sistem bersama-sama dengan advokat, dengan hakim, dengan jaksa, dengan polisi agar ke depan tidak ada lagi aparat hukum yang tertangkap OTT. Satu lagi, saya menginginkan bahwa KPK bersama penegak hukum yang lain itu sekarang ini sudah mulai saya lihat ada sinergitas yang cukup baik. Dengan polisi dan kejaksaan? Walaupun kemarin sempat ada statement dari jaksa agung yang agak kurang nyaman saya dengar, tapi saya rasa ke depan harus diperbaiki. Tentang apa itu? Pernyataan yang mana? Ya, tentang masalah penuntutan dan lain sebagainya. Baik. Kemudian terakhir, mas, sorry. Saya berharap KPK mulai sekarang, seperti yang disampaikan tadi, sudah menjalin kerjasama dengan partai-partai politik. Saya berharap juga bisa menjalin kerjasama dengan organisasi advokat untuk membangun sebuah sistem pengawasan jangan sampai kita terjebak ke dalam praktek itu. Terima kasih. Oke. Saya ke Pak Musni. Pak Musni, ketika waktu itu awal-awal pansus, ketika arus suara publik itu sepertinya tidak menginginkan adanya pansus, Anda sebagai akademisi justru dengan cepat mendukung pansus. Apa sebetulnya yang Anda inginkan? Ya, terima kasih. Pertama, saya ingin meluruskan bahwa saya rektor Universitas Ibn Khaldun Jakarta. Oke. Itu yang kedua, saya ini menulis buku Korupsi Musuh Bersama. Saya juga menulis buku Korupsi di era demokrasi. Dan saya pernah dijadikan tersangka gara-gara saya membongkar korupsi di salah satu SMA di Jakarta. Jadi saya ada pengalaman yang pahit ini sebenarnya dengan korupsi. Tapi sebagai orang yang, sebagai sosiolog yang mempelajari kehidupan masyarakat, tentu juga hukum. Saya merasakan bahwa KPK yang sudah berusia 15 tahun itu, tentu juga banyak kelemahannya. Oleh karena itu, saya memberi support kepada DPR untuk melakukan ya apa audit atau melakukan ini apa, apapun juga namanya. Tapi intinya bahwa dia harus dibenahi, dia harus dikoreksi, harus diluruskan dalam rangka memperbaiki. Kenapa? Karena negara kita ini kan sadar atau enggak sadar sudah sedemikian rusak. Hampir seluruh lini itu dari atas sampai ke masyarakat bawah itu sudah korupsi Pak. Itu kalau dalam pilkada, pilgub atau pilpres itu, rakyat itu sebenarnya korupsi gitu. Disogok oleh para politisi itu. Jadi ini sebenarnya kita memerlukan lembaga yang kuat untuk memperbaiki. Tetapi kalau kita ingin memperbaiki kan bukan berarti dia sempurna. Kita harus terus-menerus mengawasinya agar ini semakin baik. Nah mungkin di dalam pengawasan yang lebih baik menurut saya adalah masyarakat. Jadi didorong untuk berpartisipasi. Kalau KPK itu benar, kita memberi support. Tetapi juga kalau dia melenceng misalnya pilih tebang, dari sekian banyak yang koruptor itu, kan dia kemudian pilih satu dua. Yang kira-kira memberi dampak positif pada pencitraan, dia kemudian ditebang dan dipilih dan ditebang. Itu kita harus mengkoreksinya. Tetapi sekali lagi partisipasi masyarakat itu kita perlukan sekali untuk bersifat kritis dan meluruskan. Nah sekarang ini yang ada menurut saya, partisipasi masyarakat termasuk dunia perguruan tinggi itu adalah mendukung membabi buta. Membabi buta mendukung membabi buta? Iya mendukung. Jadi menurut saya itu banyak para politisi itu, bukan politisi, para akademisi itu tidak pernah melulis buku, tidak pernah melakukan penelitian, tapi seolah-olah mereka dimobilisir untuk mendukung. Nah menurut saya itu tidak benar. Di dalam kehidupan demokrasi, di mana kita menginginkan negeri ini semakin baik, maka diperlukan dunia perguruan tinggi itu menjadi pilar untuk membangun trust di dalam masyarakat. Dan tetap kritis. Tetap kritis. Tetapi yang benar dia katakan benar, yang salah dia katakan salah. Saya kira itu. Oke, ya. Baiklah pemirsa, kita harus beri kisah jenis, kita masih akan membahas temuan-temuan pasal angket KPK sesaat lagi. Sedang diskors. Tansus. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.